Sukses pada dunia karir, inti perjuangan Prilly Latukongsina menjadi wanita sukses, dilansir dari babetobus.com Prilly Latukongsina merupakan salah satu artis yang sangat bertalenta dan berprestasi pada dunia hiburan Nama Prilly pun juga sudah tak asing lagi di telinga masyarakat Dia mengawali karir dari usia anak-anak sampai dewasa lu Bahkan dirinya merupakan salah satu artis papan atas yang dibayar mahal Diketahui, Prilly Latukongsina berkarir pada dunia penyanyi, sinetron, film, dan salah satu host atau pembangun acara Sudah gak bisa diraukan lagi kalau nyatanya Prilly merupakan artis yang sangat berprestasi Selain itu, penghargaan-penghargaan pun sering Prilly capai atas giatnya dalam bekerja Namun, dibalik kesuksesannya itu, ternyata ada perjuangan yang harus dialami Prilly Latukongsina untuk meraih mimpinya Kira-kira perjuangan seperti apa ya? Dilansir dari Youtube Vlog Prilly, Sabtu 6 Juni 2020 Yuk disimak Menahan beli barang mewah saat sekolah Pasalnya, dulu Prilly merupakan anak homeschooling lho Dirinya, tengah bercerita bahwa dulu dia memiliki teman yang sangat dimanja oleh orang tuanya Bahkan, teman-teman itu mampu membeli barang mahal yang gak disanggupi oleh Prilly Dia hanya bisa melihat harga barang itu tanpa membelinya Prilly juga mengaku bahwa dulu dia gak bisa membeli tas mahal teman-temannya Dia hanya memiliki tas seharga 200 ribuan Oleh karena itu, hal ini menjadi salah satu motivasi Prilly untuk menjadi wanita sukses Dia bekerja keras untuk dapat membeli tas mahal seperti teman-temannya Karena saat itu, harga tas aku paling 200 ribuan 100 ribu Kadang, beli online shop yang harganya 50 ribuan Buat pergi-pergi Ujar Prilly Kemudian, Prilly sempat mangis harus bekerja sampai jam 3 pagi Prilly menceritakan bahwa dirinya sempat menangis di lokasi syuting Karena harus bekerja sampai jam 3 pagi Bahkan, dirinya harus tetap syuting sewaktu hari lebaran Dia gak bisa menikmati waktu berlibur Seperti orang lain Meski begitu, dia menyadari bahwa hasil dibalik kerja kerasnya dapat dinikmati saat ini Kini Prilly pun sanggup membeli rumah mewah hasil kerja kerasnya sendiri loh Orang bisa sahur dan buka barang keluarga? Gue kerja, ini hasilnya Ya Allah, ingin nangis Alhamdulillah, ucap Prilly Melakukan aktivitas dan menjadwal kegiatan tanpa asisten Awalnya, saat terjun di dunia hiburan Prilly mengaku enggak memiliki asisten pribadi Untuk membantunya mengatur jadwal Dia melakukannya semua tanpa bantuan asisten Enggak kebayang bagaimana repotnya dikerjakan sendiri Apalagi, saat Prilly harus melakukan banyak jobsnya Pasalnya, dulu dia belum mampu untuk menyewa asisten Dan kini, dirinya sudah mempunyai asisten untuk memantunya Prilly pun pernah merasa hidup susah Prilly juga pernah merasakan hidup di bawah alias susah Sedari kecil pun, dia enggak langsung menikmati hidup yang mewah loh Ada masa-masa sulit yang harus dia lewati bersama orang tuanya Namun, dia sangat bersyukur karena bisa melewati itu semua Dan, ingin membalas jasa perjuangan orang tuanya selama ini Bahkan, Prilly pun ingin mewujudkan keinginan kedua orang tuanya loh Dengan jadi anak yang berbakti dan bisa bahagiain mereka Bikinin kamar mereka yang bagus Beliin apa yang mereka mau Ungkapnya Dulu, diantara sang bunda saat awal kerjun di dunia hiburan Lantaranya, dulu Prilly belum mampu untuk menyewa supir pribadi sendiri Dia pun mengaku bahwa dulu saat awal masuk ke dunia hiburan Prilly harus diantar kemana-mana oleh sang ibunda Termasuk ke tempat syuting Selamat menikmati